Gagal menang di pertandingan pembuka fase grup EFC Champions League Nusantara United menghadapi Ulsan Hyundai di pertandingan kedua dan Al-Ithihad Big match di pertandingan ketiga Pertandingan tentunya akan sulit menghadapi tim top dari Korea Selatan dan juga Arab Saudi Mari kita pasti ingin terdapat kemenangan perdana kita entah itu adalah Ulsan ataupun Al-Ithihad Dimana disana masih ada Golokante, Benzema dan beberapa main top Eropa lainnya yang pindah ke Saudi Let's go! Oke kembali ke channel saya, kembali ke series EFC 24 Nusantara United Kremot Di musim ketiga kita, dimana kita sudah ada di tanggal 1 Oktober 2025 Gue rekap dulu ada 2 pertandingan Bear Liga 1 yang sudah disimulasi Dan hasilnya adalah menang dua-duanya Jadi setelah kemarin episode pertama Jepan Kremot Kita main dua pertandingan uji coba Gue debut sebagai manajer Jepang Abis itu balik langsung ke klub Tanggal 19 Septembernya itu Main lawan Persebaya menang 3-1 di kandang Dan tanggal 26-nya minggu berikutnya Itu menang 2-1 juga Bukan juga, salah 2-1 lawan Persija tapi away mainnya Jadi kemenangan, dua kemenangan yang penting sekali Karena dari beberapa pertandingan sebelumnya Hasil kita cukup buruk di Liga 1 Baru menang sekali dari 4 pertandingan awal Jadi kita dan kemarin bahkan di Asia pun juga kita gagal menaik kemenangan gitu kan Jadi kita bisa cek dulu untuk kelas main Liga 1 setelah berapa? 7 Enggak, 6 pertandingan ya Jadi ini dia Kita sekarang, ya 6 pertandingan Naik ke posisi 6 3 kemenangan, 1 imbang dan 2 kalah Pemuncak kelas main, Rans Nusantara 13 poin sama dengan Persisolo Terus ada Persebaya dan Persija Jadi dua tim baru kita kalahin itu Di dua pertandingan sebelumnya Liga 1 adalah dua tim top Yang bahkan sebelumnya mungkin ada di puncak kelas main Tapi karena kita menang Mereka jadi terhambat dan turun ke posisi 3 Dan 4 Oke, jadi itu untuk Liga 1 Terus ini untuk ACL Jadi Hanoi menang lawan siapa? Menang lawan Al-Ityad 2-0 Hanoi FC 4 poin mereka Oke Soalnya kemarin kan Ityad lawan Ulsan Hyundai satu sama Jadi sekarang jiran kita lawan Ulsan Hyundai Di Group F Mari Langsung saja ini udah dipersiapkan semuanya Sekalian deh gue di awal episode Langsung update ini aja ya Update juga untuk Mencetak gol segala macem Karena kan tadi udah simulasi pertandingan kan Terus ini Takashi udah gue generate Ini kerennya live editor sekarang Kalau di generate keeper Dia pake jersey keeper pak Zaman dulu kan pake jersey pemain kan Ini sekarang udah pake jersey keeper Jadi Tatsuya Takashi Akan Sudah debut deh Kalau gak salah deh Eh alah Gak bisa dilihat Bentar Harus ke sini dulu berarti ya Ke player stats dulu Dimunculin dulu bang Nah ini bisa dilihat sekalian lah Top scorenya Al-Najaynya Al-Nasr tuh 3 gol 2 pertandingan Asad dari Al-Sat 3 gol juga Terus ada Isan Fandi Bang Fatum Ada Mayet Said Dari Sarjah FC Terus Kim Shin Wok Kicye FC Di Golopes Junior Terus Sergei Monikovic Savik Buat Al-Hilal 2 gol juga Ada Natel Palacios Itu 2 gol 2 gol Terus untuk pencetak gol 1-1 Nusantara Di kompetisi ini adalah Kamuru Itu ada di urutan 13 tuh ya Oke Jadi Kita bisa ngecek lagi ke tadi Squad Hub Untuk ngecek gol-golnya Dan penampilan Jadi Eh gak nih Belom deh Ternyata saya ditipu sama media Tadi gue ngeliat media soalnya Kan di simulasi gak tau kan Gue bawa dia di bench Karena kemarin kan Soma di bench kita kan Sekarang jadinya gue bawa si Takashi Tapi ternyata belum debut Dan mungkin bisa debut Di episode ini Sebenernya dalam ulusan Hyundai Bisa aja sih Dia langsung main sih Ntar lawan Ali T.H.T baru ikram main Boleh sih Boleh begitu ya Terus untuk pencetak golnya Di masa munkas Kadinata Emil Peters Dan Bayu Andika Masing-masing punya 2 gol Jadi tidak ada pencetak gol Yang bener-bener satu pemain Punya 5 gol sendiri Di awal-awal Enggak Tapi terbagi Rata Saku bakal mencetak gol Plus 1 bakal ratingnya Terus Kamuru Bagasatrio Afrizal Terus ada Braif Warawong Juga itu mencetak-mencetak gol kita Di awal musim Untuk asisnya semua Satu-satu asis ini Jimmy Saku Kadinata Peters Andika Dan Braifatari Oke Langsung saja kita ke pertandingan kedua Liga Champions Asia Kita akan ambil Training session dulu Di awal Ini untuk main-mainnya Sudah diatur juga Sudah dijaga Stamina dan lain-lain Supaya bisa Tampil Dan fitnessnya 100% Jadi Habis ini kita yang pertandingan Ada pertandingan jedanya kan Liga 1 Sebelum main lawan Ali Tihat Atau bahkan 2 pertandingan Itu tetap bakal gue simulasi lagi Dan gue akan memastikan Pemainan utama ini Aman Untuk dimainkan Di pertandingan Big match lawan Ali Tihat Pertandingan yang penting Oke Eh ini Ini tuh Ingat gak sih Kemarin di Jepang Krimot itu kan ada Monthly Scouting Report kan Dari Yusgiantoro yang ke Jepang Tadi gue udah cek Gak ada yang bagus Gitu ya Jadi gak gue Masukin ke recordan kan Terus ini Si Ishikawa Ingat gak kemarin Ishikawa itu pemain yang udah ada di Akademi kita Tapi dia itu Udah-udah minta cancel contract Kalau misalnya gak dipromosiin Jadi akhirnya kemarin di Jepang Krimot Kupromosiin kan Nah Dia itu kan sebenernya kan Pemain Jepang dong Nationality nya kan Tapi pemain U20 Waktu itu kayaknya kita udah pernah ngelewatin Masalah ini deh Gak boleh Berarti gak boleh dikasih debut Gak boleh dimainin Karena itungannya Tidak terdaftar Atau boleh Karena sebenernya dia masuknya U20 Dan slot pemain asing kita ada yang kosong Waktu itu gak tau Gue lupa Waktu itu kita pernah Pernah ngelewatin ini Atau enggak deh Kayaknya pernah sih ya Dan sepertinya Kesimpulannya gak boleh Karena meskipun Namanya iya Tatsuya kok Dan iya sedikit spoiler Tatsuya nanti akan Debut untuk Tim nasional senior Jepang Di episode berikutnya Kalau untuk menjaga orang Normal-normal aja Itu Kobi Maino juga Baru main berapa kali Buat MU Langsung debut Buat tim nasional senior Inggris kan Bisa Saya gak bilang Tatsuya kualitas Seperti Kobi ya Oke guys Kita akan selesai Terima kasih Maksudnya ada aja Pemain-main yang Langsung ngelompatin Kelompok umur Dan main di senior gitu Oke kita ke Kick off berarti udah langsung Terus tuh ya Udah fit 100% Aman kan Dan ya boleh Langsung kasih debut aja nih Takahashi Panggilnya Tatsuya apa Takahashi Sama aja sih Ikram di bench Jadi dia itu Mas 17 tahun Tinggi 198 cm Dibanding sama Ikram Ya lumayan jauh Hampir beda 20 cm Terus Dia unggul di handling Sling sama kicking Terus positioningnya juga Dan speednya juga Itu ya Kalahnya di reflexes Ikram itu Reflexesnya 67 Takahashi 63 Divingnya juga Ikram unggul Tapi sisanya sih Dan dia punya playstyle Farthrow Oke Berarti lamparnya lebih kencang ya Ya baiklah Jadi itu akan debut Langsung di Asia Terus sisanya Tidak ada masalah Kita tidak perlu Ganti-ganti Bisa langsung saja Ini nih Ini dia Ini juga udah gue Generate minifesnya ya Ini Masih 17 tahun Sebenarnya masuk aturan U20 Kalau dia Nasionality Indonesia Sayangnya bukan Dia pemain Jepang Meskipun sebenarnya Slot main asing kita Masih ada yang kosong Tapi gak boleh berarti ya Oke Langsung Jersi aman gak? Sepertinya sih Ini aja lah ya Tuh Dah Kok jersi U-nya Kayak Argentina Mereka tadi ya Langsung kita menuju Ke pertandingan Ulsan Munsu Football Stadium Mainnya siang ini Oke Ya kalau mau ngincer kemenangan Sebenarnya Disini sih Ulsan Hyundai Meskipun ya tetap aja berat Ini tim top Corsell gitu loh Ya karena mereka kan Lolos ke ACL dong Gak mungkin tim Biasa-biasanya aja lolos kan Masih tim topnya kan Entah itu juara musimernya Itu gimana Cuman ya emang Bedanya pas lawan Ter-alitihat Ya itu Banyak mantan pemain yang pernah Ada di klub top Eropa gitu loh Itu ada yang real face tuh Jadi levelnya beda lah Kalau ini emang level Asia Level tim top Asia Kalau alitihat tuh udah Berasa kayak ngelawan tim Eropa Jadinya apa Oke Jadi kita akan Lihat dulu Seorang yang lewat mereka Mereka pakai 4-2-3-1 Ada Martin Adam Di depan Ataro Esaka Atake midfieldernya Valery Kiri Won Sang Um 7-8 ratingnya Ini pemain corenya Tinggi amat ratingnya Alexis Arias Dia tuh Left defensive midfielder Gyu Song Lee Terus ada Nielsen Loyola Left back Ini Center back Korea semua Right back juga 76 Terus ya Keepernya nih Keeper utama mereka Keeper Timnas Korea Selatan beberapa tahun lalu Ini benchnya mereka Ada Gustav Ludwigson Seko Lega Lee Kim Min Oke Baiklah Langsung saja Tanda ke Korea kita Kickoff Ulsan Hyundai Versus Nusantara United Ada upset Di pertandingan Sebelah Dimana Tim asal Vietnam Hanoi FC Mengalahkan Ali Tihat Kita juga bisa Mengikuti jejak Hano FC Dengan mengalahkan tim Korea Selatan Karena ini sepanjang sejarah klub Tentu saja Akan menjadi Semua tim Sejantar Kemarin Pertama kali main di Asia Untuk Nusantara United Kan Terus ini Pertama kali Ketemu klub Korea Selatan Nanti Lawan Ali Tihat Pertama kali Ketemu tim Alam Saudi Nice tackle Di masa mungkas Bayu Andika Kuasebole sekarang Joel Kojo Kurang mundur sedikit Ini setelah Nonton Timnas semalam Mainnya sebagus itu Standar permainan Harus meningkat Disini juga Nusantara ini Keren banget Ngeliat Ngeliat tim Main kayak gitu Tuh ya Obun Dan gilanya Itu tim Naskita bro Bangga Bangga sekali Dapet Nice Oke Dimas Ke Andika Gaya main Pasing-pasing Tidak geresak Grusup gitu loh Main sabar Gak banyak sprint Kar di tarigan Kasih ke Peters Kiri ada yang kosong Alessandro Kamuru Liat Bayu Andika Oke Andika Coba untuk Masuk dalam potong penalti Masih gagal Waduh Kamurunya masih ke depan lagi Ums Wonsang Wah didorong Bro Ayo Ivan Tengahnya Tengahnya Please Ah lewat Gula Bahaya Nice block Rafi Syarahil Barusan Block krusial Itu goal Itu kayaknya Kona pertama Untuk ulusan Hyundai Sang Sang Nice tackle Di pasang munkas Kamuru ke Kar di tarigan Nah santai dulu Oke Ivan melebar ke Right back Nusantara United G Meroguer Ada Kar di tarigan Dimas Peter sekosong itu Oke Net Kojo Onside tadi Kojo nya Backnya mereka juga bagus Pelanggaran jelas Sudah di play on tadi Pau aset Soalnya Free kick untuk Ulusan Kim Kaptennya itu ya Nice tackle Karinata Belum out Rafi Kasih card di tarigan Oke Dimas Pamukas Ada ruang tembak Nggak kiri aja Kamuru Bisa angkat bola Kojo bisa dapet Sebenernya tadi loh Tapi sepertinya Kojo Ngira itu bola Buat pemain di kanannya Lai Karena kenceng Nggak diambil makanya Noyola Ke Arias Tackle dari Ivan Nice Meskipun agak sulit ya Kardi Terubur ke Kojo Belakang Oke Andika Kabur lagi Nggak bisa Harus cari celah ini Jimmy Oke Rafi Kasih di masa mungkas Kiri kosong Masukin benda 30 Ini susah banget sih Nyari celahnya loh Nah Oke On target Nice Kayaknya real face tuh keepernya Bagus Jimmy Aronger Menang duel lagi Emil Peters Ya Cardi Balikin Peters Hajar Goal 1-0 1-0 Nusantara United Goal perdana Emil Peters Emile Peters Di Asia 1-2 Sama Cardi Tarigan Udah mirip Udah mirip dengan 1-2 nya Witan dan Rizky Rido Kemarin belum Beda tapi sih Finishingnya Bagusan Witan Kemarin Tapi itu Bagus ya Real face itu Keepernya Hyun Wo Bagus juga real face nya Let's go Goal kedua Nusantara United Di kompetisi ini Build a play Passing-passing pendek Tidak asal gerak Tidak asal passing Seperti Timnas Terinspirasi Dari permainan Timnas semalam Ya Wonder Kid Nusantara United Homegrown talent Emil Peters Nice tackle Cardi Tarigan Rafi Dimas Pamungkas Bisa melihat Bayu Andika Ada Sang Dapat bola Gagal serangan dari Nusantara United Adam Fako Bahaya Bahaya Oke Masih aman Bagus sekali Alessandro Kamuru Bayu Andika Jujur ya Berasa pak Setelah kemarin Main pakai Pemain main Jepang Terus tiba-tiba Balik ke Nusantara Ya berasa lebih berat Tentu saja Tapi Bukan berarti Gak bisa kan Kojo Oke Cardi Tarigan Agak bingung Mau kemana itu Harusnya Kanannya ada orang lagi Tadi 5 menit Terang di bawah pertama Ataru Oke Santai aja Santai Lihat posisinya Rafi Rafi harus pulang Rafi CDM bro Ya Li Kosong kan Tengahnya kan Yo Dia rulet Di tengah-tengah Lapangan loh Nice Rafi Nah santai dulu Oke Ivan ke Jimmy Kasih Peters Bagus sekali Ya sudah habis Tidak nyadar All time whistle Dan skor sementara 1-0 Untuk Debutan di Kompetisi ini Nusantara United Martin Adam Tidak punya shot Sama sekali Ini strikernya Ulsan Hyundai Kayak real face Tapi gak Sebenernya generic Cuman warna ininya Sama persis Warna oren Warna brewoknya Ya Nusantara Coba punya 2 shot Dan Ulsan 1 shot Memang Terasa Dibanding sama Hanoi ya Bahwa pertamanya Lebih berat ini Bapak kedua dimulai Kemana Hanoi kan Bapak keduanya Yang gila kan Nah ini kalau misalnya Ulsan bapak keduanya Meningkat kayak Hanoi kemarin Kelar kita sih Bapak pertamanya udah susah Lihat kiri Kosong Raffi melebar ke Bayuandika Belakang dulu Oke Sini dimasuk munkas Bagus Balikin balikin Nah itu dia Shoot Gak kasihit dia Kardinata Tarigan Tengahnya gak ada orang Tengahnya gak ada orang bro Karena but bolanya Kojo nya gak nyari posisi tadi Oke Antai Santai Turun tapi T Terus Bayu Terus Bayu Terus Bayu Nah biarin disitu Ya jadi bisa Ya gak dapet juga sih Cuma at least ada orang lah disitu Jadi gak bisa sayangnya Buset ini Sangder tadi dorong-dorong bola terus Bagus Dimasuk munkas Nice Bayuandika Kojo Kardinata Tarigan Emil Peters Lihat pergeran Jimmy Rongyar Kasih Oke Jimmy Tarik ke tengah Emil Peters Terlalu lama Dan rame Kotak penalti mereka Pressing mungkin Duel udara Saku Ayo Saku Bagus sekali Kapten Nusantara yang baru saja debut Buat Timnas Jepang kemarin Dengan bantuan orang dalam Manajernya Rafi Syarahil Dimasuk munkas Ke Bayuandika Kojo Bayu Oke santai dulu Emil Peters Dimasuk munkas Bagus Udah enak banget tuh Pasing-pasingnya barusan loh Masih off target Sayang sekali Percobaan dari Kardinata Tarigan Bentar ini Stamina aman gak sih Bisa Afrizal masuk Gati Kojo nih Kojo lagi agak menurun Entah kenapa Ahmad Afrizal Ya ini tahun ini Karena ini musim terakhir kita Di siri-siri Jadi kesempatan terakhir Untuk Afrizal Dipanggil Timnas Kalau misalnya Sampai dipanggil Timnas Sekali aja berarti Project Striker lokal kita berhasil Ingat gak di awal musim Nah sih saya masih Berusaha keras Intinya sebenarnya Butuh dikasih jam terbang aja Itu sih Karena kalau dikasih jam terbang Dia akan Mencolok dong Akan ada kesempatan Panggung untuk dia perform Berbahaya Serangan dari Vako Ini Jimmy Stamina udah habis Baik Nice tackle Ivan Corner Untuk pulsan Si Takashi Keeper kita belum megang bola Sama sekali Ya ini dia tembakan dari Dari Kardi Tarigan Yang sayang sekali Masih melebar ke Sisi kiri gawang Vako ke Sang Ya dia dapet Pana player B sih Si Sang sih Dimas Pamungkas Lagi-lagi Gila Dapet-dapet Tolong-dapet Dapet lagi Angkat Ya good Kamuru Kardi Tarigan Ke Ivan Oke Rafi Syarahil Lihat ada pergerakan dari Ahmad Afrizal Leber Bayu Andika Kamuru Rafi Ke Dimas Pamungkas Disa angkat Terlalu lemah Dimas Dimas dari-dari Tackle-tacklenya Bagus sekali loh Ayo upannya Ditingkatkan lagi Press Nah kan Panik anda bro Ivan Ivan Ya kalau kayak gitu Kalau udah maju gitu Harus menang duel sih pak Gak bisa Lihatnya sekarang ketinggalan jadinya Nah kan dikasih Itu nomor 11 Ludwigson Arias Dapet Akhirnya megang bola juga Tatsuya Takahashi Keeper Buda Berusia 17 tahun Dari Akademi Nusantara Lebih kencang sih Iya Lebih kencang lemparannya sih Bener sih Ada playstyle ya tadi kan Ivan Ke Bayu Andika Dimas Pamungkas Trueball Afrizal Belakang Ada Bayu Kamuru Raffi Syarahil Percobaan Vines Waduh bahaya banget ini Panturan bolanya Langsung counter Tapi tidak Kata Ivan Dapet Bayu Dapet Bagus belum out bolanya 12 menit terakhir Tidak terasa Dimas Pamungkas Kuasih bola Kasih ke Ahmad Afrizal Kembali ke Dimas Dimas Takal bersih dari Pemain belakang Ulsan Hyundai Yang sedang mengincar gol Karena tinggal tersisa 10 menit terakhir Pertandingan ini Diambang meraih 3 poin perdana Nusantara Jika berhasil Mempertahankan skor Sampai akhir Nggak dapet lagi Pulang 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 Kemarin Jokito udah unggul 1-0 Nice Rafi Peters Kasih card Kasih card di tadi kan Afrizal Kembali ke Peters Ya Masih dapet Lihat kanan Lihat kanan Lihat kanan Ya Kasih aja Kasih Bayu Andika Jimmy Ya kampung bro Press Press Oke udah lepas Pressnya berarti Udah gagal Adam Awas Ludwigson Sendirian Tengahnya kosong Masa ya Dua pertandingan Berturut-turut sih Drop Dua poin Satu sama Dari bawah pertama Rumbu setubuh Salah Ivan Ambil-habis Salah disitu Gue kira dia bakal nembak Tapi passing ke tengah Dan tembakan keras Dari striker mereka Yang sepanjang pertandingan Nggak punya shot bahkan Itu Masih ada waktu Nggak sih 988 sih Kita bisa mencoba Masuk braif Mori Arif Itibar Terus Bagian satriam yang di kanan Komang ganti Saku Oh ya abis Sampai Getting behind Getting behind Getting behind Long ball Forward run Oke Masih ada kesempatan Harus sih Dua menit Dua menit plus Paling Juru time Sebenernya Dua menit lagi Kamuru Ini bakal penting banget Buat Loles tongganya kita Dari grup Bayu Andika Kamuru Dua menit Dua menit Juru time Habis sih udah sih Tinggal semenit Martin Adam Satu tembakan Satu goal Press 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 Harusnya dia Nyesek sih Dua pertandingan udah Unggul duluan Digagalin Menangnya Kayaknya ini lebih telat Goal dibanding kemarin Lohan Hanoi Ya Mungkin tidak seharusnya Kecewa Karena kita lagi Tandang Lawan Tim Korea Selatan Gitu loh Dan berhasil Dapet satu poin Cuman Kita sudah berhasil Unggul 1-0 Sampai penetapan 8 Tadi sebelum akhirnya Dibobolkan Sayang aja Udah bisa berarti Sebenernya Ya poin kedua Nusantara Di ACL Lulusan Hyundai Irit banget Satu shot Bawak pertama Satu shot Bawak kedua Dapet goal Tapi kita juga Tumpen-tumpen Cuman 4 shot Doang loh Match rating Paling tinggi Emil Peters Yang meredem Bacajanya Nyetak goal 7,8 Dimasamukas Bagus banget Karenato bikin Asis tadi Sayang sekali Mumbai Disikat capet Tadi tuh Udah interview dulu Ulsan Hyundai Found the equalizer Right at the end Yep Sakit Di bawah Lumpur berat-berat akhir Tapi masih ada Pertemuan kedua Lawan mereka Ntar di Kandang kita Di reverse matchnya Sekarang berarti Simulasi Liga 1 Terus langsung lanjut Ke Al-Ithihad Match berikutnya No more questions Thank you Oke Yang pasti akan lebih berat Oh Madura United Ternyata Coba lihat Oh ada 2 Madura United Dan Persib Yaudah Jadi saya kembalin Ternyudah Ke simulasi Udah ada hasilnya Dan langsung Lawan Al-Ithihad Sayang sekali Kalian Lalu Persib Baru saya simulasi Ini Dan baru saya interview Tadi Tapi yang pertanyaan sebelumnya Itu berhasil menang Lawan Madura United Pernah 1-0 Jual Kojo Nyetakgul Lalu Persib Karena 2-0 Jadi Nih ya Lalu lihat kalender Itu dia Lalu menang Terus Persib Terus ini jadi 2 hari Langsung Al-Ithihad Nah Tadi itu ada beberapa email Bentar ya Terus gue juga udah submit Buat squad Jepang yang berikutnya Udah ada perubahan beberapa nama Ini update kelas main grup F Untuk ACL Kita 2 poin di posisi 3 Terus untuk Liga 1-nya Kita itu sebenernya Ya itu hari jadi naik sih Karena tadi sempet menang Karena Ulusi pun abis itu kalah Dari Persib Naik ke posisi 5 Gitu ya Jadi 13 poin Goal diversinya 0 4 kemenangan 1 imbang Udah 3 kalah Paling banyak kalah Di antara semua tim top 8 Oke itu untuk Liga 1 Terus mari kita liat email Jadi Ini Ratanai Nontasira Siapa dia? Dia itu right back jadi striker Hah? Oh iya bener Soalnya gak ada yang tinggi ya Udah bisa Tapi gak bakal naik kayaknya sih Gak bakal yang naik sih Ini biasanya sih Coba Plus 1 Plus 1 doang Oke Kita bisa buat dia ini Target player Supaya waktu kita naik attacking-nya Oke terus tadi yang balance-balance itu Udah gue atur semua ya Jadi yang baru itu ada Tom Peters kan nih Lagi gue latihan left winger Terus ada si Ramdani Hamisi Ini 17 tahun Rating 60 Dia itu center back Terus ini Max Kramer kemarin yang baru juga Pemain keturunan dulu Belanda Dia itu Lagi Oh lagi emang di attack midfielder Gak gue rupa posisi ya Karena sebenernya bisa-bisa aja dirubah sih Karena dribblingnya tinggi kan Cuman biarin low-nya tuh sementara Jadi itu untuk akademi kita Terus Ini adalah pemanggilan Timnas Untuk international break berikutnya Komang Triarta Pertama kali dipanggil ke senior berarti ya Brai Fatari dipanggil Bayu Andika Emil Peters gak dipanggil STI loh Terus untuk Jepang Ada Yusaku Yamadera Dan Tatsuya Takahashi Ya saya yang panggil ke timnas Jepang Koju seperti biasa Kyrgyzstan Terus ini ada Laporan scout dari Eka Muladi Ini yang dari Belanda ya Mencari pemain keturunan Indonesia di Belanda Hoop Delu 98-9 JC Willems 1,7 juta Potensi 94 Oke Martens tidak Peter Van Dijk Ini Delu-Delu semua ya Ini gak deh kayaknya Oke Bentar-bentar Itu tadi pemain satu Bagus banget pak Juta Akademi Mana dia Ini dia Ratingnya udah 62 Striker bener Aduh winger Enggak deh Enggak Bentar-bentar Dribringnya tinggi banget sih Agility 81 Pacingnya gak terlalu tinggi Longshot 70 Passingnya bagus 5 bintang skill mus Winger kah Kalau mau dibiarkan striker Bisa-bisa aja sih Nanti weak foot bisa gak Ini complete striker Tapi harus naikin pace Mobile striker apa Biarin jadi striker tetep aja kali ya Poacher nih Jesse Willems Jadi Jesse Willems ini Ntar ke national team Indonesia ya Karena dia 17 tahun Karena kandung mili Indonesia Jadi Bisa langsung dipromosin Dan bisa langsung main ntar Oke Tambahan yang bagus sekali itu Terus ini ada Siapa? Braif Ya Braif tadi minta dimainin Gue mainin dia Pertanian persip Berarti sekarang gue tinggal Atur training plannya Untuk istirahat kan Kita harus ke All out energy Ya boleh All out energy Untuk semua pemain Jadi cuma 2 hari nih Ke pertanian berikutnya Lawan Ali Tihad Pertanian yang Sangat penting Oke Itu ya berarti ya Hasilnya Fit Aman Sudah Terus berarti Yaudah langsung ya Karena abis lawan Ali Tihad ini Kita langsung Interational break lagi Jadi langsung Ngelawan Norway dan Italia Di Jepan Kerewat besok Oh tadi tuh gue Mau ngecek ini Siapanya yang dipanggil STI ke Timnas Indonesia Mari kita lihat Mana dia Nah ini dia Hamza masih dipanggil Terus lu gila Anjir komang Pakai jenis Timnas Indonesia M. Arfan dipanggil lagi tuh Hupner Hilgers Klok Shane Nadeo Andritani Dimas Derajat Ronald Mingau Juga stay Manhoof Elkan Nathan Wibowo Bentar Oh udah kita jual ya Dia ya Haris Wibowo dipanggil Jankovic dipanggil Pemain yang kita lagi pinjemin Yordiamat Sananta Bayu Andika Hah Ini siapa ini Susanto Stryker Aduh Afrizal Susah sih Siapa ini Malah manggil Susanto Bukan manggil Afrizal STI Ginajar Wahyu Reza Arya Keeper Sadil Yener Braif Braif tuh pertama gak sih Kalau gak salah dipanggil Senior Iya oke Congrats untuk main-main Nusantara yang dipanggil Ketiblas Indonesia Baiklah Sekarang kita fokus aja Kesini Menghadapi Al Itihat Ambil tren ini dulu Seperti biasa Collect di Trophies Nih gue masih kasih sempatan Kojo deh Pertanian ini ya Tapi kalau misalnya Emang ternyata Afrizal butuh Dimainkan lebih Ya kita bisa Lebih cepet gantinya Si Kojo nya Gantian aja pokoknya Maksudnya Kojo Bukan berarti gue Masih bertanya-tanya Apakah dia Pantas starter Enggak ya Maksudnya Pantas Pantas aja Cuman Mungkin lebih ke Rotasi aja Dan gak perlu Nunggu sampai Menit 70-80 Baru masukin Afrizal Di rotasinya Cepet aja Langsung menit 50-60 Kalau misalnya Punya goal Mungkin bisa ditambahin lagi Waktu mainnya bentaran Gitu kan Dah kelar Price proven Untuk tiga Pemain depan Nusantara United Jelang menghadapi Tim kuat Asal Saudi Arabia Price count dulu dah Ali Tihat Ini ada dia Dua pertanyaan berturut-turut Sebenernya tergantung Perspektif orang Mau ngeliat Hasil imbang Kita lawan Hanoi Dan ulusan Hyundai Seperti apa Kalau dari perspektif Tim yang dua musim lalu Masih main di Liga 2 Baru aja promosi Musim lalu Dan musim ini Langsung debut Di ACL Kita bisa dapat poin Dari tim Vietnam Dan Korea Selatan Itu sebenernya Positif Tapi ada Perspektif lain lagi Kalau bisa lihat dari pertandingannya Sebenernya secara Jalan dan pertandingan Kita bisa menguasai Jalan dan pertandingan Yang artinya Menahan keunggulan satu gol Sebenernya tugas yang Yang gak bilang mudah Gitu Bisa dilakukan Bisa diselesaikan Tapi tidak dapat Tidak bisa menyelesaikan Yang akhirnya jadi Drop point kan Malah kita sudah pegang Tiga poin Sampai menit 88 Tadi loh Ulisan Hyundai Itu Ternyata perspektif aja Sebenernya Apalagi Tiga hari lalu Ini baru main Dan baru aja Kalah dari Persib Seperti sedang Struggle Nusantara Dan tentu saja Hal yang normal Untuk tim yang Terbiasa main Di dua kompetisi doang Musim lalu kan Piala Indonesia Liga 1 Tiba-tiba sekarang Main di tiga kompetisi Gitu loh Meskipun sekarang Maksudnya masih dua Piala Indonesia belum ada Tapi tetep aja Biasanya kita fokusnya Di bulan-bulannya Cuman ke liga doang kan Sekarang harus fokus lagi Ke Satu kompetisi lain Ya mereka jersey itu Gak masalah sih Oke jadi Kita bisa Mainkan ikram ya Tadi kan gantian Takashi udah main Terus Udah sih gak Gak ada yang bisa diganti Apa Saku Gue drop ya Yang Menurut gue Yang lebih gak bisa Drop Ivan Dimana Saku sih Saku mau komong Bisa tukar-tukar Tapi tadi tuh komong Bermain makanya Fitness dia berkurang kan Iwan masuk Dia coba ganti Mori ya Biar ada opsi Terus Coba kita balik Mainin Braif Tapi tadi di masa muka Sepenting banget Perannya sih Gak bisa Gak bisa Untuk tackle-tacklenya itu loh Hmm Bayu Andi ke apa yang di drop Gue tau gini aja Coba ya Nah Hasilnya Afrizal dan Kojo Jadi bisa main dua-duanya kan Dah Oke Sedikit perubahan line-up Tapi Core-nya tetep mereka Kamuru Jimmy Eronggear Peters Tetep main Kandi tadi kan Tetep main dia Takmi Fielder Yuk Langsung Oh mainnya siangnya nih Menjamu Alitihat Kalau Karim Benzema Starter Ya Akan Pertama kalinya ke Indonesia Berarti dia Ada Bener Starter pak Hegazi juga main Bro Ivan Izdiar Versus Karim Benzema Bro Kante juga harusnya main sih Ya ampun Selamat datang di Indonesia King Karim Gila Udah umur berapa dia berarti ya Itu dia Itu dia Karim Benzema Emil Peters Ayo Peters Buktikan diri anda Ya kita lihat dulu Fabinho lagi Wah gila sih Seru sih Ya Benzema Sama Hamdallah main Terus ada El Bahar Seinggit gue kemarin Benzema pas kita cek Gak ada gak sih Pas kita cek Ke squadnya Alitihat Tiba-tiba muncul Ini main muda nih Pas ini Terus ada Igor Coronado Ya Kante Fabinho Ancir DM-nya Eh DM-nya Zakaria Hausawi Hegazi Centerback Hassan Kadish Kanannya Al-Sanketi Dan Keeper Al-Mayuf Ini benchnya mereka Ada Jota Jopedro Neves Jadi Jopedro Jopedro atau Jopedro Neves Filipe lagi Jota Ivan 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 Vilar Ivan Vilar juga pasti Pemain dari Eropa ya nih Latingnya 77 Oke Ini berarti ya Dari semua lawan Yang pernah kita hadapi Di 3 musim ini Ini paling kuat Alitihat Kick-off bahwa pertama Langsung dari Nusantara Arena Nusantara United Menghadapi Al-Ithihat Akan menjadi pengalamannya Tidak Terlupakan untuk Para pemain Nusantara Bisa ketemu Pemain-main Mantan pemain kelas dunia lah ya Mungkin bilang ya Macam Benzema Fabinho Ngorokante Di masa muka Di masa muka Di kiri ada Kojo Shooting pertama Nusantara Menghasilkan corner pertama Di menit ketiga Melalui percobaan Joel Kojo barusan Nice try Set Nah dapat kan Oke Emil Peters Saka abang Benzema Selesai serangan Nusantara Dan gantian Alitihat Sekarang Masih bola Karim Benzema Ngapain main disitu bro Benzema Ke Kante Itu Kante masih ada Playstyle Plusnya Entah Playstyle Plus apa itu Karim Benzema Ke Hamdallah Ivan Isdihar Lihat Tidak grogi sama sekali Ivan Main di panggung Sebesar nih Lawan tim sekuat ini Dan pemain main se Top ini Emil Peters Dorong langsung Ahmad Afrizal Oke Jimmy Ronggear Raffi Dimas Pamungkas Langsung datang Fabinho Raffi Carahil Ke Afrizal Emil Peters Jimmy Ini Benzema nya disitu loh Turun oleh belakang dia Nice Dimas Masih mencari cerah Nusantara United Bagusnya adalah Kita bisa Megang bola terus Tidak hilang bola Sangat tenang Dimas Amungkas Ke Afrizal Oke Tarik lagi maju Oke Kamuru Garep main di tengah Balik dulu aja Ya gak apa Dimas Ke Karnata Lihat Kamuru Onside harusnya Itu bisa Alah Afrizal nya kalau maju Dikit tuh bisa tadi Gak jadi apa-apa kan Nice Saku Iro dapet bola lagi Loh Nusantara loh Peter Sekarang Tarikan Belakang Jimmy Ronggear Akat bola langsung RD Masamungkas Duel udaranya akan Susah ini Saku Lohan Hamdallah Nggolo Kante Lohan Hamdallah Ini dia Karim Benzema Wah Bagus pasingnya El Bahar Nice Ivan Ada setuan dari Ivan tadi Ikram Kesaku Hati-hati Press ada Dimas Amungkas Oke Kojo Main di kiri Kojo Kardinata Tarigan Maju Peters Kasih Turbo langsung Ini Hausawi punya Long throw win Play Star Plus loh Kardi dapet Bro Wah Asli Offside atau apa itu Oh bukan Kartu kuning Raffi Itu onside barusan Itu gara-gara Time finishing yang merah Chipnya Kardinata jadi gak on target Apaan sih Maksudnya di kartu kuning Langsung Raffi Versus Kante Tidak pernah terpikirkan Dari musim pertama Bisa Raffi Secara hal Versus Kante Jimmy Duel Ya gak bisa Fabinho Igor Coronado Atleta Raffi Sudah punya kartu kuning Hausawi Kasih Igor Kante Versus Kardinata Karim Benzema Wah Benzema Tendangan Benzema Berhasil diselamatkan Ditepis Oleh Ikram Al-Gifari Pemenang Balondor Bro Korang pertama Untuk Al-Litihat 37 menit Sudah berada di Nusantara Arena Karim Lewat semua Tapi ada Alexandro Camuro Berhasil Berutbora Dari Benzema Karim Tarigan Ya Throwin untuk Indonesia Maksudnya Nusantara Kok Indonesia Yang mewakili Indonesia Bener sih Lihat 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 Jimmy Oke Kenapa Camuro yang ngambil Camuro Lifeback bro Dia masa muka Sekojo Oke Ahmad Afrizal Leber Jimmy Aronggear Kasihkan di Tarigan Ahmad Afrizal Ruangnya sempit Aduh Benzema nya Defense terus loh Gila Benzema jadi Box to box Lihat itu Benzema Dapat bola terus Ngerebut bola Lari ke depan Pas yang ke belakang Langsung dapat lagi Throwin Al-Litihat Seru sih Itu sih Hegazi Main ke keeper Ayo Afrizal Ayo Afrizal Nah Panik dia Satu menit Jirutain Jimmy Jimmy Duel Dapet lo Lepat depan Aduh Udah ada yang disin Oke Berasa cepet banget Gila Halftime Bustos Sekarang sementara Masih 0-0 Di Nusantara United Tandingan Lanjutan Faso Group ACL Group F Antara Nusantara United Menghadapi Al-Ithihat Atau Itihat Club Karim Benzema Ada satu shot On target Yang untungnya Masih belum Bisa memobol Gaung Ikram Diselamatkan Tadi sama Ikram Halftime 0-0 Kita punya Empat shot Itihat Satu Ndah Langsung Babak kedua Mari kita Curi gold Ini kalau Lawan tim Sekuat ini Dapet poin aja Udah pencapaian Nice Kojo Afrizal Dimas Pamungkas Kardi Tadi kan Melakukan Tikante Ahmad Afrizal Ada Kojo Kembali Afrizal Kanan Dimas Pamungkas Sayang sekali Tipis di kanan Aduh Bolanya agak Melenceng kanan Soleh Gara-gara Dia sekali Sentorusan Embak Nice try Nice try Tenen Gawang Almayuv Dapet Dapet Dimas Ya Ya Kamburunya terlalu deket disitu sih Karim Benzema Coronado Hati-hati Benzema Nice aku Bukan pelanggaran Buang ikram Aduh Fabinho Dapet Dapet Ya Bola dicolong Sabri Amungkas Emil Peters Kedepat langsung Ada Karenata Tarigan Karenata Belebar kejual Kojo Di sisi kiri Kojo cepet Angkat bola Ke Afrizal Fabinho Dapet Dipotong balik Sama Afrizal Dimas Pamungkas Kasih Emil Peters Masih Peters Koosebola Bagus sekali Jimmeronggear Cardi Tarigan Kali kiri Ada peluang Asli Dan bisa jalan Bisa ngalir Di tempatan Finalty mereka Memang Gak semudah itu Tembus ke tengahnya Cuman Bisa Buktinya Barusan Shot on target Dan jadi corner Gitu kan Emil Peters Ke Kojo Deflect Aduh kagak lagi Goal kick Feeling gue Bentar lagi Masukin jota nih mereka Dapet Dapet Lagi Oke nice Latihan jumping Karenata gak sia-sia Emil Peters Jimmy Aronggear Oke Rafi Ngekar Di Tarigan Dorong terus Shooting Kali kiri Ada Fabinho Nice Nice Gak apa Corner lagi Memasuki Menit 60 sekarang Alessandro Kamuru Dimas Pamuka Seruang tembak Situ kaya kanan Di blok Benzema Pai kepala Itu loh Counter attack Dari Ali Tihat Dapet Kojo Nice Yusaku Yamadera Ke Jimmy Aronggear Aduh Benzema nya dimana-mana Sumpah Ada berapa Benzema sih Defense ada Benzema Nyerang ada Benzema Di tengah ada Benzema Nembak aja Ada Benzema Yang ngeblok Lu bukan keeper Alhamdulillah Rahaya Nice Ivan Masih aman Gawang Nusantara Dimas Pamukas Kelas sekali Afrizal Bakar di tadi Kerak 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 Kasih Kerak Ya Ya Peters 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 One on one Shooting Peters 1-0 1-0 Nusantara United Goal kedua Emil Peters Di Liga Champions Asia Akhirnya Yang lawan Hegazi Bisa harusnya Ente menang Lari dong Peters Nampaknya Dari awal Langsung Lari Diteriak Teriakin Dulu Baru mau lari Finishing Bagus Kayak kanan Dari Emil Peters Itu dia First blood Nusantara Masih jauh Dari kata Selesai Pertanian ini Tapi Masih ada 20 menit Plus Injury time Ya Tetap fokus Dua pertanian Sebelumnya Tiga pertanian Kita di grup Tiga-tiganya Tekul duluan Berarti Jangan sampai Tiga kali-tiga kali Jadi disamain aja Kante Negazi Hampir Saja Rebut bolanya Oke Karim Benzema Kasih ke El Bahar Dapat Ivan Kasih keeper Bagus sekali Santai Oke Ikram ke Ivan Pegang bola Peters Kasih Rafi Lihat tengahnya kosong Maju Ya Di masa munkas Itu Gara-gara Detackle Fabinho Jadi arahnya berubah Offside Sebelas Yap Betul El Bahar Digantikan oleh Jota Sisi kiri Berarti dia Sama Benzema Kan Freaking Nusantara Saku Kelima Semukas Rafi Kasih Cardi Tadigan Oke Ada Jimmy Aronggear Di kanan Joel Kojo Tiang jauh mungkin Kemana bro Oh ada Kaburu Balikin Ketengah Mengarah ke Peters Fabinho Yang dapet Price yang tiga Pemain itu Oke 10 menit terakhir Aduh ini Momen-momen rawan Ini Oke Kadis Biarkan-biarkan aja Mereka begitu terus Juga Waktu lama-lama Habis Ya Maju Ini udah saat Tiga-tiga main Kita sih Aduh Bahaya sekali Kante Benzema Coronado Kebelakang Fabinho Kembali Coronado lagi Angkat bro langsung Kedepan Karim Benzema Ivan Oh my god Sumpah itu Kalo gak ada Ivan Goal itu Peters Counter attack Counter attack Go 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 Cardinata Kasih kamat Afrizal Dorong langsung Emil Peters Ada ruang tembak Peters Selesai Brace Emil Peters Tiga pertandingnya Tiga gol 2-0 Pertama kalinya Di kompetisi ini Nusantara United Berhasil mencetak Gol kedua Di sebuah pertandingan ACL Asis Ahmad Afrizal Dan Gol Lagi-lagi Kayak kanan Dari sudut yang mirip Sama gol pertama Dari Emil Peters Pemain Bernomor 16 Nusantara United Wonder Kid Let's go Gila itu Dari hampir kebobolan Tadi Clearance-nya Ivan kan Bukan cuma clearance Ivan-nya tadi juga Karena ada Ivan disitu Jadi Benzema-nya Gapesan emang gitu Setaga Udah masuk nih Ivan Arif Braif Bagas Main di kanan Terus Komang Ganti saku Udah Udah Tinggal Saya 2-3 Pesunjuri time Nice Asis Afrizal Tinggal Nahan aja Udah Benzema Ngeri banget Benzema Jadi center mid Gila Role-nya Free roam Free roam Mau bebas 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 Sampai belakang Juga dikasih 3 menit Jero time Diambang Mendapatkan kemerangan Perdana Kompetensi ini Sepanjang sejarah Klub Nusantara United Dolok Kante Ke Kandis Dapat Aduh 30 detik Udah habis Menang kita Habis Masit Itu dia 3 poin Perdana Clean sheet Clean sheet Pula Untuk ikram Kemenangan Pertama Dan clean sheet Pertama Nusantara United Di Liga Champions Asia Mengalahkannya Gak tanggung-tanggung Ali Tihat Tapi Sebenernya Pencapaiannya Sama seperti Hanoi FC Juga gak lihat Ali Tihat Si barusan Tapi Dilihat Dari kualitas Main mereka Dibandingkan Dengan Pemain main kita Yang sudah jelas Kalah Di atas kertas Dan lihat Apa artinya Untuk para penonton yang hadir Di Nusantara Arena Brace Dari pemain Homegrown lagi Produk Akademi Pertama Dari Nusantara Akademi Emil Peters Luar biasa Gila Lu bisa clean sheet Memang mereka Cuma satu peluang Cuma Itu tadi Kayak yang tadi Sebelum terjadi Gol keduanya Peters Itu kan Depan gawang Persis Memang gak nembak Ujung-ujung Karena udah keblok duluan Sama Mereka juga Gak ada lima kali Ngeblok tembakan kita Banyak sekali Emil Peters Marna match lagi Dua pertandingan Berturut-turut ACL Gila Ini baru Baru kelihatan Bersinar banget Ini Peters Ternyata Di panggung sebesar ini Dia baru bersinar Gol dari Peters Dan asis dari Cardi Afrizal Di wasa muka Seperti biasa Solid Ikram Satu penyelamatan Clean sheet Dah Gila Bener-bener Kita akan langsung Lihat Updaten Klasemen Grup F Great win And great performance From Peters Yap Tulus sekali Ini udah jelas Kita underdog Pak Bukan cuma di pertandingan Tapi ya di Kompetisi ini Di grup kita Di grup F Juga underdog Tidak terjadi Untuk yang ketiga kalinya Dibobol Menit-menit akhir Dan hilang dua poin Berarti tiga pertanyaan awal Unbeaten Nusantara Dua imbang Dan satu kemenangan Progres yang bagus sekali Terima kasih banyak Terima kasih telah berbicara Terima kasih Emil Peters Seharusnya udah Jadi salah top score ACL gak sih Tiga gol Nah ini udah langsung Keganti ke Jepang lagi Itu dia Peter Snatch Brace As Nusantara Beat Al Itihad Afrizal The Hero Kukil Tuh emas tuh Patch Liga 1 nya Subhan Fajri Pemain Dewa United POTM bulan September Nominasinya Gak ada pemain kita Kita lagi agak-agak struggle juga sih Di Liga 1 sih Jadi Ini udah dia update-annya Pucat lesemen Oh belum main Oh belum main tapi mereka ya Kapan main ya itu Tentang berapa sekarang Loh Emang belum main kali ya Yaudah Tapi ya itu Kelasemennya tadi Untuk ACL 5 poin Hanoi 4 poin Terus Ulsan Hyundai 2 poin Dan Ali Tihad Dari 3 pertandingan Belum ada kemenangan Satupun Grup-grup lain kita lihat Coba Shanghai Port Melbourne City Jorbook Hyundai FC Tokyo malah Belum menang Tiga pertandingan tuh Hiroshima Sabah Dua pertandingan Dua kalah Suwon Sama Urawah Di puncak grup J Terus ada Al Ain Al Shabab Al Nasser Al Nasser Kalah lawan siapa Lawan Alduhail tuh Istiklal dan Persepolis Grup C Terus Al Hilal Dua pertandingan Dua kemenangan Di grup B Ada Al Shabab Dan Sampahan FC Di top 2 Dari grup A Oke sementara Seperti itu Jadi jadwal kita berikutnya Adalah Jepang Kerambut episode 2 Dan Setelah itu Kita Oh langsung ya Abis itu ada pertandingan Loh Borneo Terus langsung ini Ulsan Hyundai Dan Hanoi Berarti Abis itu Nusantara berikutnya Abis itu ya Jepang lagi BTW Nggak bisa diganti ternyata pak Buat lawan-lawannya ini Uji coba Nggak bakal level terpun Nggak bisa Nah ini udah keluar nih Kap Piala Indonesia ya Round 1 Kita ketemu Bayangkara Oke Loh Mana Hah Kok hilang Ini kan Piala Indonesia kan Loh Gimana sih Ini kan masih Round 1 Tapi Tapi kita udah keluar Kita kan berarti mainnya Bukan Round 1 Round 2 dong Kenapa udah ada jadwal Kita lawan Apa yang udah ditentuin Gitu ya Nggak tau Nggak ngerti gue Nah terakhir kita Away ke Alitia tuh Pertandingan terakhir Acel Diharapkan ya udah Kalau bisa udah masih Keluar lo saja Oke Jadi sepertinya cukup Itu saja Dari saya untuk episode ini Sampai jumpa di Jepang Kremot episode 2 Kita akan Menghadapi Norwegia dan Italia Dan untuk main-mainnya Timnya seperti apa Ditunggu saja di episode Jepang Kremot besok Terima kasih Bersambungan nonton Dan sampai jumpa juga Di lanjutan Nusantara nanti Dua pertandingan Acai lagi Bye semua Thank you Bersambungan nanti